Ada 3 cairan di dalam sebuah mesin yang bergerak Untuk membuat agar mesin itu berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik Dan tidak membahayakan Anda sebagai pengguna Apa saja itu, pertama adalah air Yang keduanya oli, yang ketiga cairan bahan bakar Tetapi dari 3 cairan ini yang paling penting adalah air yang tersimpan di radiator Sebagai bayangan apabila mobil kehabisan bahan bakar Maka cukup menepi, kemudian diisi bahan bakar lagi, stator pasti nyala Begitu juga dengan kehabisan oli Mungkin mesin hanya akan bersuara sedikit kasar Setelah oli dimasukkan, diganti oli baru, maka pasti mobil akan kembali normal kembali Tetapi apa yang terjadi ketika sebuah mobil kehabisan cairan air untuk pendingin Mesin juga tidak bersikulasi dengan baik Apabila itu terjadi dengan radiator, maka mesin mobil akan berakibat seperti ini Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati